Intro Hai dus kumparan, sekarang aku lagi ada di Bandara Halim Perdana Pesuma Jakarta Jadi rencananya hari ini aku mau ke Aerofood ICS yang ada di Bali Untuk melihat peluncuran menu terbaru dari maskapai Sikiling Tapi selain itu, aku juga diberi kesempatan untuk mengimpip dapur produksi pembuatan makanan untuk para penumpangnya di pesawat Nah buat kalian yang pengen lihat seperti apa sih keseruan vlog Mela kali ini, so keep on watching! Terima kasih! Halo Mbak! Hai Riden! Sekarang aku udah ada di Aerofood ICS yang ada di Bali Sebentar lagi aku akan mengikuti preskon peluncuran menu terbaru dari maskapai Sikiling Yang pertama kita ada yang baru adalah nasi ulam jawa Setelah sini Jadi di sini komponennya adalah nasi ulam Yang kita masak dengan adanya rempah-rempah Lalu ada nasi goreng baru lagi yaitu nasi goreng super green Jadi di sini nasi goreng super green Dikatakan super green karena kita menggunakan bahan dasarnya sambal dijoba Kita tak Army, measured Kemah Kemahika Kemahika ���gara View L свобод Bekeng Mas, itu cobain apa, Mas? Gue cobain nasi goreng super great Rasanya gimana? Nikmat ini Nikmat? Nikmat sekali Itu apa, Mbak? Ini jus kacang ibu yang akan baru nih hadir on board di Sydney Oh, enak banget Cobain dong, Mas Enak Enak, enak Aku penasaran loh, sumpah Boleh, maci Oh, enak Kita lagi nge-review makanannya loh Enak, enak kan? Enak Alhamdulillah Nambah, nambah Guys, sekarang kita wajib ke Ciputur Di area The Restore ini kami menyimpan meals, raw material meals ini selama 3 hari Jadi kita penerimaan barang dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore Diterima dan disimpan di sini, ini ubat-ubat saja, kalau tidak sepatutnya untuk buah, sayur, ikan, daging, semua terpisah Sudah 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 Di sini ada bisnis terakhir setelah dimasak di sini. Mbak, ini ada bedanya nggak sih misalnya tadi untuk makanan bisnis gitu? Ada nggak sih? Kalau bisnis biasanya proteinnya lebih. Jadi ada brown-nya, ada ham-nya untuk salad. Tapi kalau untuk ekonomi biasanya beda. Biasanya ada guna di situ. Kalau untuk platingnya gimana? Ada yang bedanya nggak? Platingnya kalau bisnis menggunakan chinaware. Tapi kalau ekonomi menggunakan seperti ini, kono-use. Jadi sekali pakai langsung dibuang. Sedangkan chinaware kita harus cuci, bisa dipakai berulang. Terus treatment dalam membuatnya juga berarti beda ya? Sebenarnya sama. Seperti di koi salad, apapun jenis saladnya sama. Cuma dari segi condimen kelengkapnya. Kalau bisnis sebenarnya menggunakan tambahan protein lainnya. Sesuai dengan price-nya. Tapi kalau memang misalnya di ekonomi tidak menggunakan itu. Itu aja sebenarnya equipment sama condimennya. Kalau jenis saladnya sama juga. Sekarang bapak Ibu kita sebelah turan 3. Nah Ridah tadi aku udah selesai kitchen tournya sama Mbak Sivi dan juga Mbak. Enak, enak yang Mbak Ibu. Mbak, kita mau kemana sih? Abis ini kita mau kemana sih Mbak? Abis ini kita mau jalan-jalan Ini sambil kerujanya Cucok Oke makasih ya Mbak Hai Readers itu dia tadi perjalanan seharian aku bersama CityLink Dari mulai peluncuran video terbaru hingga kitchen tour di area food ACS dan pasar Bali Aduh sumpah aku udah lelah banget dan sekarang aku mau terbang ke Jakarta Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kasih like dan kasih komentar Dan buat kalian yang pengen lihat video kita lain Subscribe channel Youtube dan dadah Pulang 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 Udah lelah banget